Dua tersangka pelaku pembunuhan sadis terhadap Au Cucu dan anak gadisnya Elis adalah Dani dan Indra. Keduanya telah mengakui menghabisi kedua korban di rumahnya, Kampung Linggajaya, Mangkubumi, Tasikmalaya. Tapi satu tersangka lagi, Sony yang bekerja sebagai penagih hutang menolak tuduhan telah ikut serta membunuh korban. Meski dua tersangka telah menyebutkan keterlibatannya. Untuk membuktikan keterlibatan Sony, anggota Inavis Polresta Tasikmalaya mencari sidik jari di lokasi kejadian. Pencarian sidik jari menggunakan alat canggih yang didatangkan dari Polda, Jawa Barat. Penyidikan polisi ini mengundang perhatian ratusan warga sekitar. Munculnya nama Sony karena Dani dan Indra takut setelah mendengar akan dijatuhi hukuman mati. Tersangka Indra bahkan menyebut Sony sebagai eksekutor. Sesuai dukaan polisi, tersangka Dani yang merupakan kerabat korban adalah otak pelaku pembunuhan. Dani tega menghabisi korban karena sakit hati terhadap perlakuan korban. Pembunuhan dilatar belakangi hutang-hutang 20 juta rupiah. Korban kerap mengancam pelaku akan melaporkan masalah hutang-hutang kepada polisi hingga membuatnya gelap mata. Dani menghabisi kedua korban dengan bantuan Indra, anak buahnya, dan Sony menggunakan pipa besi yang dipukulkan ke kepala dan wajah korban. Usai membunuh korban, Indra mendapat upah 2,5 juta rupiah dari pelaku Dani. Terima kasih telah menonton!